Intro 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 Nah lalu saya akan coba sudut Tinggin dulu Lalu speed 3 Nah pembunuhnya dia sama tenaknya dimainkan Intro 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 Oke guys kembali lagi dengan saya Direksional Dan hari ini saya mempunyai RC Drone lagi Nah untuk nama drone nya adalah LS Vini Drone Untuk keunikan dari drone nya adalah Drone nya berbentuk seperti robot Jadi bentuk nya udah kayak modern gitu Dan drone nya bisa lipat Oke langsung saja saya coba Let's go Intro Oke guys Nah untuk paket seperti ini Ini paket biasa dari Shopee Untuk nama drone nya disini terpulis LS Mini RC Drone Quadcopter RC Drone Quadcopter Oke langsung saya buka Ini paket seperti ini Nah untuk box nya seperti ini Disini terlihat drone nya yang seperti saya bilang Bentuk nya seperti robot robot gitu Disini untuk remote nya Nah untuk drone nya ini memiliki 2 variasi Jadi ada yang menggunakan kamera dan ada yang tidak Disini saya mendapatkan yang tidak ada kameranya Nah disini ada tulisan LS RC Jadi mungkin merk nya LS Lansai C Nah jadi LS Lansai C Lalu udah 14 tahun ke atas Di dalam nya mendapatkan 4 buah baling-baling cadangan 1 buah baterai Eh 2 manual book 1 drone 4 protector jadi pelindung baling-baling 1 controller sama 1 charger Nah disini ada fitur-fitur nya 360 derajat Seperti biasa yaitu flip Lalu ada headless mode 1K take off 1 lane Lalu ada 1K auto return Sama speed switch Nah untuk variasi ada yang seperti ini Ada yang 0,3MP kamera 480p Terus ada yang 5,0MP yang 1080p Lalu ada yang 4K Nah disini saya memilih yang tidak ada kameranya Jadi tidak ada yang sentang Lalu ada yang 1 baterai 2 baterai sama 3 baterai Lalu variasi warna hitam Iya sih yang hitam Oke langsung saya buka Nah untuk drone nya seperti ini Nah untuk drone nya dia dimukul seperti ini aja Nah jadi mode terlihat lebih mewah Jadi kita harus keluarkan seperti ini Nah drone nya seperti ini Kita taruh dulu Lalu mendapatkan remote Joystick nya belum dipasang ya Nanti ada di bawahnya Tuh Belum dipasang Lalu ada pelindung baling-baling Pelindung baling-baling Sama antena Mungkin buat Kalau yang variasi kamera Nanti mungkin dapat Jolokan buat menggunakan kamera Nah disini ada Nah oke Untuk di bawahnya Nah ini saya taruh dulu ya Nah untuk di bawahnya mendapatkan Sebuah charger Colokan seperti ini Berbeda dengan drone lain Nah Lalu mendapatkan Obing dan pelindung baling-baling Eh Obing dan baling-baling cadangan Dan untuk joystick nya Joystick nya saya keluarkan dulu Nah Kalau mau dipakai Lalu 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 Untuk pelindung baling-baling Saya taruh dulu aja Lalu mendapatkan Buku manual Untuk manual Buku manual nya seperti ini Gede banget Dan bolak-balik Jadi sebelah sini bahasa Inggris Sebelah sini bahasa Cina Nah oke untuk di remote nya Disini untuk mengganti kecepatan Lalu disini untuk flip Disini seperti biasa untuk trim semua Trim depan, trim belakang Trim kiri, tim kanan Lalu disini 1K take off 1K landing Yang ini Terus 1K return yang ini Sama headless mode Nah untuk ini Ini Tombol on off nya Nah disini untuk remote nya Menggunakan baterai A3 Nah oke sekarang saya coba nyalakan Sudah nyala Lalu untuk drone nya Nah untuk drone nya Dia menggunakan baterai nya yang unik ya Nah jadi Baterai nya seperti ini ada di bawah Jadi berbeda dari drone lain Jadi kalian tinggal geser kesini Sampai ada sesuara Tuk Nah Berarti sudah terpasang Terus ini drone lipat Jadi harus dibuka dulu Seperti ini Saya coba nyalakan Saya konekkan Terus seperti biasa Lantas ke bawah Sudah berantinya berkedip Sudah berantinya berkedip Lalu Saya coba nyalakan Nah sudah nyala Oke langsung saja saya coba Oke langsung saja saya coba Oke langsung saja saya coba Nah disini saya mencoba 1K take off ya Nah dia langsung ke bank Dan langsung Dan langsung stabil ya Sudah lihat Ini drone nya memang sangat stabil Saya gerakan Nah Nah Oke Oke sekarang saya akan coba speed Speed 2 nih Speed 2 Nah untuk speed 2 sekencang ini Lalu speed 3 Nah lalu saya akan coba speed Nah lalu saya akan coba speed Settingin dulu Lalu speed Nah itu speed Lalu saya akan coba lagi Oke Oke Nah oke Sekarang saya akan coba 1K return Ini saya jauhkan dulu dikit Lalu saya mencoba tombol ya Nah jadi dia balik lagi kesini Tapi tetap di atas ya Nggak berdarah Lalu saya coba headless mode Nah untuk headless mode itu sama saja Kayak nggak ada kepalanya Jadi walaupun kita Brown nya putar sini Tapi depannya tetap sebelah sana Tuh Jadi buat yang baru belajar bisa pakai ini Cuma kalau kayak gini Jadi nggak bisa Lebih keren gitu drone nya Jadi saya nggak pakai Lalu sekarang saya coba Mainkan drone nya Ini speed 3 Saya coba jauh Oke sekarang saya coba lagi Nah untuk drone nya dia sangat enak Kayak dimainkan Dan sangat stabil Nah disini saya Kalau yang mau lihat Cara saya main drone itu seperti ini Nah Jadi Jadi Saya turun dikit dulu Untuk mengendalikan drone Saya biasanya Untuk mengaju Seperti besok kayak ini Tapi untuk belok Saya menggunakan joystick yang kiri Jadi Fungsi joystick yang kiri itu Untuk berputar seperti ini Tuh Nah jadi kalau kita Ini nya kita mengajuin Sambil diputar Mereka jadi kayak belok Nah Jadi belok kayak gitu Jadi untuk main drone itu Sepel saya seperti itu Nah Jadi untuk Kayanan kirinya itu Pake joystick yang kiri Walaupun kecil Tapi dia bisa jarak jauh Dan sangat lincah ya Jadi itu Bisa jauh banget Dan kenceng Sampai jumpa 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 ada flip depan dan belakangnya, jadi cuma bisa flip kanan dan kiri saya coba ambil maju flipnya coba oke guys, kalian sudah melihat kehebatan dari ls mini drone ini nah, ini drone nya sangat cocok buat kalian yang masih pemula dan saya juga tadi udah ngasih tau gimana cara kendaliin drone seperti saya biasa bikin video nah, untuk drone ini tidak menggunakan kamera, tapi dia sangat stabil ya jadi cocok banget, bener-bener cocok buat pemula dan remote nya juga enak dipegang, dan fitur-fiturnya lengkap dan harganya juga terjangkau dan juga bisa dilipat, jadi sangat portable jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen dan tunggu video aku berikutnya dadah!